Guys, gawat-gawat nih, katanya Ibu Menteri Sri Mulyani, Bank Dunia, IMF, dan OECD itu mengatakan tahun depan itu bisa terjadi resesi global. Bahkan, peluang terjadinya itu mencapai 98%. Terus masih aman gak nih investasi kita di sahamnya kita, reksadana, dan emasnya kita? Yuk kita bahas. Halo guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Kali ini agak berbeda, karena biasanya itu aku minta kamu subscribe YouTube channel Finansialku dan nyalain notifikasinya. Kali ini gak usah ngomongin itu dulu, karena langsung aja straight to the point. Aku mau bahas kondisi terkini mengenai peluang terjadinya resesi global dan dampaknya terhadap investasi kita di saham, reksadana, dan emas. Berikut ini beberapa beritanya. CNN Indonesia mengatakan kans atau peluang resesi global 98% tahun depan. Masih dari sumber yang sama, CNN Indonesia. Kali ini Ibu Menteri Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama. Sri Mulyani pastikan dunia jatuh ke curang resesi ekonomi tahun depan. Kemudian beritanya dilanjutkan dengan berita dari Bank Dunia IMF dan OECD. Bank Dunia ingatkan risiko stakflasi resesi hingga perlambatan ekonomi. Kemudian ada Simak IMF pastikan dunia resesi. Ini di angkeroknya. Dan terakhir, fix. OECD tegaskan dunia gelap dan resesi itu nyata. It's, tarik nafas dulu. Relax, dan aku mau coba ceritakan dengan santai aja deh. Video ini panjang banget, dan supaya lebih mudah aku sudah bagi-bagi ke timestamps. Dan kalau penjelasanku ternyata speednya terlambat, ya kamu naikin aja speednya, oke? Pertama, aku mau ceritain dulu nih. Apa itu resesi? Apa bedanya dengan inflasi dan stakflasi? Nah kemudian, apa nih yang menyebabkan resesi global? Nah setelah itu, yang kedua aku akan bahas dampak resesi global ke investasi yang kita punya. Mulai dari emas, saham, dan sedikit surat utang, serta terakhir reksadana. Nah terakhir, aku mau bahas apa nih yang bisa kamu lakukan dengan investasi kamu. Apakah solusinya pegang cash dulu? Atau malah beli properti? Nah sebelum mulai, aku sarankan siapin gorengan kopi karena obrolan kita bakal panjang merangkum 1 tahun kuliah. Tempe sama kopi kayak papa-papa ya. Langsung aja kita mulai sambil minum kopinya. Guys, salah satu berita itu menyebutkan bank dunia mengingatkan risiko stakflasi, resesi hingga perlambatan ekonomi. Apakah kalian tahu itu bedanya apa sih? Oke, pertama aku mau cerita tentang resesi. Nah, menurut sumber dari investopedia, resesi atau recession itu adalah kondisi penurunan PDB atau produk domestik bruto, atau boleh dibilang pertumbuhan ekonomi yang real gitu, bernilai negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Jadi teman-teman, 1 kuartal itu 3 bulan ya. Jika suatu negara mengalami resesi, itu dampaknya perdagangan melambat, bisnisnya lesu, penganggurannya jadi meningkat, akhirnya masyarakat kekurangan untuk daya belinya. Coba deh, kita lihat data di Amerika. Nih datanya. Kalau kamu lihat, angkanya itu sudah minus 1,6 dan minus 0,6. Nah, berdasarkan definisi resesi versinya investopedia, itu harusnya Amerika sudah termasuk resesi. Bukan tahun depan ya, tahun ini. Namun, Presiden Amerika punya pendapat berbeda. Ini dia, dari VOA News. Presiden Biden itu menolak dikatakan Amerika resesi. Eh, ya weh spend lah. Sakarmu pak. Yang penting, negara kita Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Secara data, itu pertumbuhan GDP Indonesia itu masih dalam kondisi stabil dan mengalami sedikit kenaikan. Coba kamu perhatiin datanya, oke? Saya pribadi berharap, pemerintah Indonesia itu masih menjaga pertumbuhan GDP ini. Dan puji Tuhan, Ibu Sri Mulyani dikabarkan cukup percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di range 5,4% dan berpotensi mencapai 6%. Oke, jujur aja nih ya. Gimana? Bagus Amerika atau Indonesia? Haa, komen dong. Jangan diem-diem aja. Kita harus bangga nih. Yuk, kita bahas yang kedua yaitu inflasi. Inflasi atau inflation menurut Investopedia adalah kenaikan harga barang dan jasa. Eh, Vin, kalau harga-harga barang itu naik, itu dampaknya apa? Loh, emangnya kamu nggak ngerasain yang namanya minyak goreng naik, tepung terigu naik, telur naik, sampai BPM naik. Ya, kalau harga barang-barang naik, penghasilannya kita itu belum naik, ya daya belinya kita turun toh. Bener kan? Nah, harga barang itu, itu bisa naik karena dua hal nih teman-teman. Pertama, karena kebutuhan dari customer-nya naik secara tiba-tiba, atau disebutnya demand pool inflation. Contoh nih ya, kamu masih ingat nggak ketika awal-awal COVID, itu orang-orang itu rebutan nyari hand sanitizer, masker. Dan pada waktu itu, ya harga hand sanitizer, masker, naik. Masih ingat kan? Kedua, kenaikan harga karena biaya-biaya produksi itu naik, atau disebutnya cost push inflation. Contoh nih ya, di Indonesia, harga minyak goreng naik, tepungnya naik, harga telurnya naik. Ya, pantas lah kalau harga bakmi dan yakmin naik. Bener. Eh, tapi sorry, itu harga bakmi dan yakmin itu naik karena promo gofoodnya kurang, atau krebutnya kurang, atau memang beneran naik nih? Coba komen dong. Oke, kalau tempat kamu gimana? Harga bakmi dan yakmin udah naik belum? Oke, kita mau lihat nggak data inflasi di Indonesia? Ini datanya. Nah, angka inflasi di Indonesia itu mengalami kenaikan sih. Sebenarnya naik ya, tapi kenaikannya masih terkendali. Coba kita lihat data yang lebih panjang time horizon-nya, atau waktunya. Ya kan? Masih stabil kan? Nah, angka inflasi ini itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, salah satu kenaikannya itu adalah kenaikan harga makanan, atau harga pangan. Coba teman-teman lihat inflasi kenaikan makanan, atau food inflation. Nah, kalau boleh pesen nih ya, ke pemerintah, tolong kalau bisa bantuannya, supaya kenaikan harga makanan itu bisa di bawah 5% aja, supaya nggak terlalu tinggi inflasi kita. Oke? Nah, terakhir kita bahas tentang stagflasi. Stagflasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah stagflation. Itu adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran tinggi, dan kenaikan harga yang berkelanjutan dalam jangka agak panjang. Kalau orang Jawa bilang, ini wess runyem, wey lah. Abis, udah jatuh, ketimbang tangga lagi. Nah, apa nih yang menyebabkan semua hal ini bisa terjadi? Yes, jawabannya karena adanya krisis pangan, karena harga pupuk yang mahal. Kalau kamu lihat, harga pupuk non-subsidi itu sudah tinggi banget. Dan yang kedua adalah krisis energi, yang terjadi karena dampak COVID-19 dan perang Rusia-Ukraine. Oke, yuk kita lanjut ke bagian dampak resesi global dengan investasi kita. Nah, bagaimana nih dampak resesi global dan emas? Oke, sini-sini. Coba lihat infografis yang sudah dibuat sama Visual Capital. Coba kamu lihat grafiknya. Nah, menurut riset yang dipublikasikan oleh visualcapitalist.com, itu ternyata emas itu memiliki korelasi. Korelasi itu hubungan ya, yang rendah dan bahkan negatif dengan kinerja pasar modal di Amerika. Ya, Amerika ya. Yes, artinya emas masih bisa dipertimbangkan untuk alat diversifikasi. Apakah emas itu mengalami kenaikan selama resesi? Nah, berikut ini data resesi dan performa harga emas di Amerika dari resesi tahun 1973 sampai dengan tahun 2020. Ini dia perubahan harga emasnya. Oke, bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah emas mengalami kenaikan harga selama resesi? Ya, coba perhatikan datanya lagi dan silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, sini-sini. Coba aku kasih lihat data harga emas di Indonesia. Ini datanya. Ini emas antam lah ya. Sekitar tanggal 10 Agustus 2020, itu harga emas itu sempat mencapai 1 juta atau 1 juta lebih dikit gitu, per gramnya. Ya, tergantung beda toko emas gitu ya. Terus mengalami penurunan sampai terendahnya di harga kurang lebih 815 ribuan per gram. Nah, ketika perang Rusia-Ukraine meletus itu 24 Februari 2022, harga emas itu mulai mengalami kenaikan lagi tuh. Dan puncaknya 8 Maret 2022, sekarang harga emas itu sekitar di 860 ribu, 870 ribuan lah. It's okay lah ya. Apakah waktu yang bagus untuk beli emas? Bukan bermaksud pom-pom emas ya. Aku cuma share riset ini ke klien-klien konsultasi kami di Financialku. Jadi kalau kamu klien-klien, kamu bisa tanyain ke teman-teman Financial Planner. Gini, aku kasih aja nih pertimbangannya. Apa yang terjadi jika kondisinya resesi? Ada 2 jenis orang. Orang yang pertama itu berpikir gini, aduh gak ada uang, uangnya habis. Butuh uang banget nih, BU banget nih. Kalau ada orang yang lagi BU banget, dia ngapain? Jual emasnya. Kalau tiba-tiba banyak orang yang jual emas, semua orang pada jual emas, dan pembelinya itu gak terlalu banyak, normal aja. Maka harganya akan turun. Tapi ada juga orang yang berpikir gini, waduh inflasinya udah tinggi banget nih. Aduh mata uang kita nilainya jadi turun nih. Yaudah deh, mendingan beliin emas aja, biar aman buat kunci nilainya. Nah, kalau tiba-tiba banyak orang yang beli emas, dan supply-nya tetap, maka harganya akan naik. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati loh ya. Bukan berarti kalau resesi, harga emas pasti naik. Hati-hati. Yuk, lanjut lagi dengan resesi global dan saham. Apakah jika terjadi resesi global, itu artinya semua saham itu jadi jelek dan tidak bernilai? Ya, enggak dong. Salah satu teori dough itu mengatakan, the market discounts everything. Pergerakan harga saham itu naik turun di market, itu menggambarkan kondisi ekonomi. Dan biasanya, harga saham itu bergerak lebih dulu dibandingin dengan kondisi ekonomi realnya. Coba perhatiin sektor rotation berikut ini. Teman-teman, ini yang berwarna biru, itu menunjukkan sektor realnya, ekonomi realnya. Sedangkan warna merah itu menunjukkan pergerakan pasar saham. Ya, bagaimana dengan saham di Indonesia? Indonesia sekarang ini boleh dibilang itu masih full recovery. Tapi hati-hati, ada awan gelap di market. Ya, coba perhatiin warna merah dan birunya. Sekali lagi. Dan hati-hati, market global itu sudah menunjukkan tanda-tanda early recession. Resesi global. Yes. Nah, pada fase full recovery, itu menurut grafik di atas, itu harusnya yang mengalami peningkatan adalah sektor energi. Staples. Staples itu apa? Distributor makanan, minuman, dan rokok. Harusnya begitu. Serta healthcare. Nah, kita perlu perhatikan, berikutnya lagi, itu akan berotasi ke sektor mana? Yaitu sektornya adalah healthcare, utilities, dan finance. Vin, kalau kamu sendiri gimana? Aku pribadi ini sedang mengincar beberapa emiten di sektor finansial yang valuasinya dan dividenya oke. Sahamnya apa? Kita bahas di video yang lain. Oke? Selanjutnya, kita akan bahas dampak resesi global dengan surat utang. Ketika sebuah negara itu mengalami harganya naik, naikkan harga tinggi atau inflasi, bank sentral itu akan menaikkan suku bunga. Contoh di Amerika, bank sentral Amerika atau The Fed itu sudah menaikkan suku bunga beberapa kali. Dari 0,25 menjadi 3,25%. Coba perhatiin grafiknya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Aku coba rangkum dari website Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Reporate. Nah, coba lihat grafiknya atau gambar ini. Bank Indonesia itu juga sudah menaikkan suku bunga cuan kita. Coba lihat nih. Nah, dilihat dari tanda-tandanya, trennya itu menurutku suku bunga bisa naik ke 4,5% sampai akhir tahun ini. Bahkan Pak Luhut melihat sinyal yang sama. Menurut Pak Luhut bisa sampai ke 4,75%. Nah, tampaknya apa? Kita semua tahu lah, kalau suku bunga itu meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula juga sebaliknya. Jadi jangan kaget nih, kalau harga obligasi kamu itu mengalami penurunan. Teman-teman, aku nggak akan bahas panjang di surat utang, karena perlu video khusus untuk bahas surat utang ini. Oke, jadi terakhir, bagaimana dengan reksadana kita? Reksadana itu akan terpengaruh karena aset di dalamnya itu isinya ya saham, surat utang, obligasi. Ya, kalau untuk reksadana pasar uang, aku rasa sih dampaknya tidak akan signifikan ya. Kenapa? Bahkan ada keuntungan loh, dari kenaikan bunga deposito. Yuh, menarik kan? Gimana penjelasannya? Udah cukup gambarannya? Nah, kalau gambaranku sudah cukup jelas, boleh dong di-share supaya lebih banyak orang yang paham dengan kondisi investasi sekarang ini. Terakhir, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang ini, saranku kamu review dulu investasi yang sudah ada dan sesuaikan kembali dengan periode investasinya. Misal, seandainya saham kamu ini mengalami penurunan tahun ini, apakah akan mengganggu tujuan keuangan kamu? Oke, yang kedua, berapa rupiah nih risiko kerugian terbesar yang boleh kamu ambil? Dan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, saranku kamu bisa konsultasi review investasi kamu. Caranya gimana? Caranya hubungi tim finansialku di nomor WhatsApp ini atau di link berikut ini. Ya, supaya bisa dibantu review investasi kamu. Oke, sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Katanya tepungnya naik. Kok masih tebel ya? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.